selamat menikmati jembatan ini terletak diantara dua stasiun yaitu stasiun Brangkal dan stasiun Secang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger dan apa kabar sobat sejarah mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan limpahan riski oleh Tuhan Yang Maha Esa oke langsung saja ini saya meneruskan penelusuran celur mati saat ini saya berada di pantaran sungai Elo ya di belakang saya ini adalah sungai Elo yang terletak di daerah ini masuknya Secang ya ini di belakang saya ini adalah jembatan kereta api yang menghubungkan dua stasiun yaitu stasiun Brangkal dan stasiun Secang yang sebelah sana ini melintasi sungai Elo jembatan ini adalah milik NIS yang merupakan dari terusan jalur antara Ambarawa Bedono Secang dan Magelang jadi ini adalah jalur NIS yang diresmikan pada tahun 1905 bersamaan dengan pembukaan stasiun-stasiun di sepanjang jalur tersebut tadi saya melewati bekas stasiun Brangkal yang saat ini sudah menjadi rumah begitu kemudian saya mendekat ke bantaran sungai sekitar berapa meter kurang sehat seratus meter lebih mungkin tidak sampai satu kilometer itu saya menjumpai bekas dari jembatan kereta api di belakang saya ini adalah konstruksi bekas jembatan kereta api milik NIS yang menghubungkan antara jalur Ambarawa Secang-Magelang oke kita lihat lebih dekat lagi oke sobat sejarah ini saya berada di bantaran sungai Elo dan tepat di depan saya ini adalah bekas dari jembatan kereta api yang menghubungkan dua stasiun yaitu stasiun Brangkal dan stasiun Secang di sebelah sana ini stasiun Brangkal yang kemudian akan lurus menuju ke stasiun Bedono lalu di sebelah sana ini adalah stasiun Secang yang kemudian diteruskan menuju ke stasiun Megelang ini tiga sekali ya sobat sejarah dan di bawah ini adalah aliran sungai Elo jalur jembatan kereta api ini dibuka pada tahun 1905 bersamaan dengan pembukaan jalur kereta api antara Ambarawa dan Megelang jalur kereta api Ambarawa dan Megelang atau Ambarawa-Megelang ini dibuka pada tahun 1905 sebagai mobilitas militer sekaligus angkutan logistik yang mengangkut hasil pertanian dari Megelang menuju ke Semarang yang nanti diteruskan ke stasiun Gedung Jate untuk menuju ke stasiun Semarang saya tidak menjumpai ada prasasti di sini ya mungkin kalau ada nanti saya infokan kepada kalian semua jadi konstruksinya seperti ini dari bawah saya tidak menjamin bisa naik ke atas ya karena memang medanya sangat sulit dan untuk mengurangi resiko mendingan saya ambil gambarnya ini dari bawah atau dari seberang jalan sana nanti oke beginilah kondisi dari ex-jembatan kereta api jalur Ambarawa-Megelang yang melewati kedua stasiun yaitu stasiun Berangkal antara stasiun Berangkal dan stasiun Sejang jadi ini konstruksi jembatan jika dilihat dari bawah dari samping kanan ya kalau dari arah saya parkir di sana itu ini seperti ini melintas begitu konstruksi jembatan ini merupakan jembatan ini ya dengan konstruksi besi di bawah ya jadi tidak menggantung begitu jadi ada dua konstruksi biasanya antara jembatan gantung dengan jembatan sangga ya kalau saya melihat ini adalah jembatan sangga karena konstruksi besinya ada di bawah kalau jembatan gantung itu biasanya jembatannya di bawah terus ditopang kedua pilar begitu kemudian ada kawat untuk mengikat kedua ujung jembatan jadi ini termasuk jembatan sangga yang konstruksinya berada di bawah ini kita bisa melihat ini konstruksi jembatan yang di bawah ini menyangga jembatan kereta api atau jalur kereta api di atasnya sampai ke sana dan ini merupakan jalur mati yang menghubungkan antara stasiun Ambarawa dengan stasiun Magelang oke di depan saya ini melintas sungai Elo yang nanti kalau kita menelur si sungai ini sampai dengan daerah Temanggung itu Temanggung Magelang juga itu sungai Elo alirannya sama seperti ini biasanya digunakan untuk kearum jeram oke kita pindah ke atas untuk melihat konstruksi jembatan oke sebah sejarah kalau dari atas ini seperti ini ini memanjang ya sebah sejarah ke sana nanti di sebelah sana itu ada stasiun secang dan ini termasuk konstruksi jembatan sangga dan itu kita bisa melihat kotak di atas itu ini ya ini ya itu ada semacam belkon ya itu untuk petugas kereta jika saat pengecekan tengah berada di jembatan tersebut bisa menghindari kereta dengan menepi di balkon tersebut dan ini merupakan akses warga jadi orang Jawa bilang melipir ya melipir pinggir kali ini dari sana ini nanti ke sini melipir dan tepat disini ada jembatan kereta api oke saya akan mampir di bekas itu ya stasiun berangkal mudah-mudahan saya menemukan sesuatu di sana oke mungkin untuk liputan ini jembatan kereta api ini saya sudahi dulu saya pindah ke sana karena memang saya tidak berani naik untuk melihat lebih dekat ya karena banyak tanaman-tanaman begitu ada pohon bambu dan saya akan mengecek di sebelah sana ada stasiun atau bekas stasiun berangkal oke sobat sejarah saat ini saya sedang berada di bekas dari stasiun berangkal yang kemungkinan di sebelah sini atau mungkin ini bekas rumah atau yang ditempati warga ini dan di sini saya melihat ada tiang sinyal yang terbuat dari rel ini yang sinyalnya dan ini merupakan jalur dari kereta api yang mengarah ke sejang sebelah sana ini relnya masih kelihatan kalau kita bisa melihat ini di depan sini ini ini relnya masih kelihatan sampai ke sana menyebrang jalan kemudian bekas dari stasiun berangkal mungkin di sini dan di sini saya menemukan hal yang menarik di sini saya menemukan sesuatu yang menarik yaitu bekas dari roda atau rel roda rel roda kereta api ini sobat sejarah ini adalah roda gerbung yang kemungkinan ini roda kereta api yang masih teronggok di bekas dari stasiun berangkal agak sebesarah karena jalur ambarawa secang magelang ini di khususkan untuk mengangkut hasil bumi atau logistik ini saya menjumpai tanaman kakau kalau kalian tidak pernah melihat atau belum pernah melihat tanaman kakau ini seperti ini tanaman kakau yang nanti diolah menjadi coklat ini ada di sepanjang jalur antara stasiun candiumbul dan stasiun secang tepatnya di bekas dari stasiun berangkal ini ada satu pohon kakau disini banyak sih tidak cuma satu ini 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 pohon kakau dan buahnya seperti ini sobat sejarah nanti diolah menjadi coklat oke sobat sejarah mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan dari ex stasiun berangkal yang merupakan jalur terusan dari stasiun Bedono menuju ke stasiun sejang disini tadi melintas disana ya tadi melintas jembatan kereta api berupa jembatan sangga begitu yang konstruksinya menyangga jalur kereta api dari bawah kemudian saya menjumpai bekas roda dari gerbong ya itu di bekas dari stasiun berangkal ini tepatnya disini yang sudah dibangun rumah warga menyebrang jalan sana itu menuju ke arah stasiun gerabak atau sebelum stasiun gerabak itu ada stasiun candi umbul di stasiun candi umbul itu oke sekian video saya jangan lupa untuk dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya kalau kalian bisa update video-video terbaru saya tentang sejarah kolonial Belanda oke sekian informasi dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax